Intro Rekan-rekan dan sahabat-sahabatku yang selalu ingin lebih maju dalam hidupnya Senang bisa bertemu kembali dengan Anda pada hari ini Dan saya ingin membagikan kepada Anda Tiga langkah sederhana, tiga langkah mudah Untuk mengatasi rasa khawatir atau rasa cemas Yang biasanya Anda rasakan Anda tentu pernah mengalami di pagi hari pada saat Anda mungkin bangun tidur Tiba-tiba Anda teringat dengan proyek yang belum Anda selesaikan Anda teringat dengan target penjualan yang belum Anda capai Atau Anda teringat dengan laporan yang belum Anda serahkan Dan pada saat itu tiba-tiba Anda merasa cemas Jantung Anda detak lebih kencang Tangan Anda berkeringat Dan Anda merasa tidak berdaya Dan tentu Anda tidak ingin terhisap di dalam perasaan tersebut sepanjang waktu Nah saya akan membagikan tiga cara mudah untuk Anda mengatasi perasaan cemas atau perasaan khawatir tersebut Yang pertama yang bisa Anda lakukan adalah Anda bisa mengatakan kalimat ini Anda bisa mengafirmasikan kepada diri Anda sendiri Saya bisa mengatasinya Saya mampu menghadapinya Saya mampu mengatasinya Anda bisa lakukan itu beberapa kali Sehingga Anda bisa merasakan Satu perasaan lebih tenang Lebih mampu menghadapi permasalahan yang Anda hadapi Yang kedua Anda bisa mengucapkan terima kasih Berdoa kepada Tuhan Terima kasih bahwa Anda sudah diberikan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk mengatasi apapun permasalahan Anda Anda bisa mengucapkan terima kasih untuk setiap kemampuan yang sudah Anda miliki untuk mengatasi hal tersebut Anda bisa mengucapkan terima kasih untuk jalan yang pasti dibukakan olehnya Dan yang ketiga Anda cukup memikirkan satu hal saja Yang bisa Anda lakukan pertama kali untuk mulai mengatasi permasalahan Anda Bila Anda memikirkan mengenai target penjualan Pikirkan satu orang yang bisa Anda hubungi hari itu untuk mendapatkan janji bertemu Jika Anda berpikir mengenai projek yang belum Anda selesaikan Pikirkan satu hal yang bisa Anda lakukan hari itu untuk mulai menyelesaikan projek Anda Jika Anda perlu menyelesaikan laporan Anda Maka Anda bisa mulai mencari data-data yang Anda butuhkan untuk mulai menyelesaikan laporan tersebut Nah itu adalah tiga langkah sederhana Tiga langkah mudah yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi perasaan khawatir dan perasaan cemas yang seringkali menghinggapi diri Anda Semoga bermanfaat Saya Lukas Tan Sampai jumpa di tips-tips kehidupan saya berikutnya Sampai jumpa di tips-tips kehidupan saya